Jasad perempuan ditemukan di dalam kamar hotel berbintang di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dalam pemeriksaan awal tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Jasad Gladys ditemukan di kamar hotel di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sebelumnya perempuan berusia 25 tahun tersebut dibangunkan oleh kerabatnya, namun sudah dalam kondisi tidak bernyawa. Polisi kemudian menggelar olah TKP, mengevakuasi korban, memeriksa sejumlah saksi dan rekaman CCTV hotel. Dari pemeriksaan awal tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, dan menurut pihak keluarga, Gladys memiliki riwayat penyakit asma. Jasad Gladys kemudian dibawa ke RSUD Ulin. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Rahmat Aidi, TV One mengabarkan.